Assalamualaikum Raisa Luluh hatinya Karena saat itu pun Ayah dirinya mempunyai hutang yang banyak Dan Kendra Wilantara pun berkata Kepada Maudie bahwa saat itu Kendra Wilantara Harus menjadi suaminya Si Raisa lantas Bagaimana dengan pendapat Maudie Yang tentunya terkejut banget ya guys Setelah mendengar ucapan dari Ken yang saat itu Hendak menikahi si Raisa Waduh duduk para abis nih ya Tapi sebelum lanjut ke pembahasan Alang kebaiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan tekan dulu tombol subscribe Terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Dan tentunya di adegan selanjutnya Kita juga bakalan disuguhkan dengan adegan Si Argadana yang saat itu Berkata kepada si Kendra Wilantara Bahwa Argadana sudah mengetahui Kendra Wilantara Sedang dekat dengan wanita lain Apakah benar ucap si Argadana Kepada Kendra Wilantara Tentunya Kendra Wilantara saat itu terkejut banget ya Dengan ucapan-ucapan Keargadana terhadap dirinya Apakah Kendra Wilantara Bakalan mengakui semua Ucapan-ucapan si Argadana Bahwa memang dirinya benar-benar Dekat dengan wanita lain Tetapi hal ini Membuat Kendra Wilantara Ingin Membelah dirinya Karena dirinya tidak ingin Hubungan rumah tangga Ken Dan juga mau dihancur berkeping-keping Dan apakah di adegan selanjutnya Kita juga akan disuguhkan Dengan adegan dimana saat itu Raisa kena semprot nih Sama ayah dirinya Apalah Tentunya saat itu Ayahnya si Raisa tersebut Menginginkan agar si Raisa Memilih satu persatu Yaitu apakah Ken Dan juga apakah Bang Jarod Yaitu Yang mempunyai hutang kepada Papahnya maksudnya Papahnya Raisa Yang mempunyai hutang Kepada Si ayah dirinya Raisa tersebut Dan apakah Di adegan-adegan ini Dimana si Tante Anita Yang saat itu Merekam video tentang Kendra Wilantara Sedang dikroyok oleh Anak buah Papahnya Raisa Tentunya Maudie pun Melihat rekaman yang dikirimkan Oleh Tante Anita Kepada si Maudie ya Dan apakah di adegan selanjutnya Kita juga akan disuguhkan Dengan kemarahan si Maudie Kepada si Raisa Yuk simak videonya Sampai selesai Agar tidak terjadi Kesalahpahaman diantara kita Dan yang berkemungkinan Si Maudie bakalan Sangat-sangat marah Terhadap si Raisa Dimana si Raisa Yang belum mengetahui Bahwa Kendra Wilantara Sudah mempunyai istri Tentunya saat itu Maudie yang berkemungkinan Bakalan datangi Dan temui si Raisa Untuk mengatakan semua ini Tentang si Kendra Wilantara Bahwa Kendra Wilantara Tersebut adalah Suaminya si Maudie Dan sebelum lanjut lagi Mas Mimin Sarmin Seperti biasa Ingin absen kalian Pengemar Sinetron Love Story Di seris Dari daerah mana aja nih Silahkan absen Di bawah kolom komentar ya Oke sebelum lanjut lagi Kita doakan Buat pemain dan kru Sinetron Love Story Di seris Agar selalu diberikan Kesehatan ya guys Dan dimudahkan rezekinya Dan kita doakan juga Supaya Sinetron Love Story Di seris Bisa bertenggar Di rating nomor 1 ya Amin amin ya robal alamin Dan apakah si Maudie Yang terkejut sekali Setelah mendengar Atau melihat video Yang dikirimkan oleh Tante Anita Bahwa Kendra Wilantara Tersebut Sudah dikeroyok oleh Segrombolan Preman-preman Tentunya Maudie pun Shock banget ya Dan terkejut Dan Maudie pun Bakalan menyusul Keberadaan si Kendra Wilantara Yang sedang berada Di rumah sakit tuh guys Nah sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk Selalu dukung terus ya guys Channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya Agar menjadi channel gede Seperti channelnya para tetangga Dan apakah di adegan selanjutnya Yang berkemungkinan Papanya Si Raisa tersebut Akan mencari Keberadaan si Kendra Wilantara Yang saat itu Sudang berada di rumah sakit tuh guys Dan apakah si Raisa Bakalan berhasil untuk Menggagalkan pertemuan Antara si Kendra Wilantara Dan juga papah dirinya Si Raisa G guys Dan tentunya di adegan selanjutnya Dimana kita juga Disajikan dengan adegan si Panessa Yang saat ini Sedang murung sekali nih Tentunya si Panessa saat ini Sangat hancur hatinya Ketika si Panessa Tidak bisa kembali lagi Dengan si Rama Apalagi secantai Dinda tidak mengizinkan Agar si Panessa bisa Rujuk kembali dengan si Rama nih guys Dan apakah di adegan selanjutnya Yang berkemungkinan Si Argadana Bakalan sangat kecewa Sekali dengan Si Kendra Wilantara Setelah Argadana mengetahui Kedekatan si Ken Dan juga si Raisa tersebut Dan apakah si Kendra Wilantara Berhasil untuk Berkata kepada Argadana Dan memohon kepada Argadana Agar Argadana tidak salah paham Terhadap dirinya Dan tentunya saat itu Maudie bakalan mengatakan Semuanya kepada Argadana Bahwa Kendra Wilantara Tidak bersalah Tentunya yang bersalah Tersebut adalah Apayahnya si Raisa Tentunya Maudie Bakalan mengatakan Bahwa Raisa tersebut Oada adalah Sosok gadis Yang sudah ditabrak Oleh si Kendra Wilantara Dan tentunya Kendra Wilantara pun Menolong Perempuan tersebut Ujar si Maudie Kepada Argadana Dan apakah si Wilantara Bakalan Mengatakan kepada Argadana Bahwa saat ini Kendra Wilantara Memang benar-benar Banyak masalah Dan banyak Di uji oleh Si Tangkurat Si Raisa Dan juga ayahnya Si juga Raisa ya Dan apakah di adegan selanjutnya Kita juga akan disuguhkan Dengan adegan yang lebih Menegangkan lagi ya guys Dimana Madinah yang saat itu Yang berkemungkinan Bakalan Seharus terpaksa Untuk menikah Dengan siapa Yuk Simak videonya ya Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk berikan Like komen Di bawah kolom Komentar ini ya Dan apakah si Madinah Bakalan menikah Dengan si Rian Apakah si Madinah Bakalan menikah Dengan si Atre Abangnya Rian sendiri Alhasil saat ini Papa Ishal Ayahnya Mau Ayahnya Madinah Maksudnya Tidak mengizinkan Agar Madinah Memilih Lelaki lain Padahal saat itu Om Faisal Dan si Madinah Tersebut Tidak mengetahui Bahwa si Atre Tersebut adalah Kakaknya Si Rian Atau Kakak beradik Dengan si Rian Ya guys Nah oke Mungkin sekian dulu Info yang dapat Mas Mimin Sampaikan nih guys Apabila ada Kesalahpahaman Dan salah penyampaian Mas Mimin Mohon maaf ya Yang sebesar-besarnya Dan sekian dulu Info yang dapat Mas Mimin Sampaikan Ditutup Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton